Intro Sayyidina Bilal bin Rabah Di saat Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal Beliau menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar Asliti dan berkata Wahai Khalifah Aku minta izin Minta izin apa? Tolong izinkan aku untuk tidak adan lagi Sayyidina Rasulullah Abu Bakar berkata Wahai Bilal Aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah Diulang lagi, wahai Abu Bakar Tolong dan tolong izinkan aku untuk tidak adan lagi Dijawah oleh Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Tidak, kecuali kau punya alasan Alasanmu apa kau minta untuk tidak adan lagi? Akhirnya Sayyidina Bilal memberikan alasan Dibarengi dengan gerai air mata Tiba-tiba Sayyidina melihat ke menara Lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad Yang dulu adalah kamarnya Nabi Muhammad Melihat ke menara Lalu melihat ke kubur dan berkata Wahai Abu Bakar Kebiasaan ku dulu di waktu Nabi Muhammad hidup adalah Sebelum waktu solat aku membangunkan Nabi Muhammad Aku datang ke tempat Nabi Muhammad dan berkata Ya Rasulullah waktu solat Dan kadang Nabi Muhammad yang datang ke tempatku Lalu berkata Bilal waktu solat Kemudian setelah itu aku bersama Nabi Muhammad mendekat ke menara Dan aku naik Nabi Muhammad melihatku Lalu aku menghadap ke Bilal sebelum aku adan Aku selalu menoleh kepada Nabi Muhammad yang di tempat itu Kemudian aku melakukan adan Dan setelah itu aku turun Disambut oleh Rasulullah Dan itu aku lakukan sehari lima kali Dan berulang-ulang Sehingga sungguh suasana Keadaan itu mengingatkan aduku aku kepada Rasulullah Sehingga aku tidak mampu melakukan rehat bagi adan saat ini Wahai Abu Bakar Nostalgia dengan Rasulullah Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun menitikkan air mandat Dan berkata Kalau memang alasanmu seperti itu Wahai Bilal Boleh Akhirnya Sayyidina Bilal pergi ke Syam Bergi ke Syam beberapa hari Bahkan beberapa bulan yang cukup lama Tiba-tiba suatu malam Sayyidina Bilal bin Rabah Berminti ketemu Rasulullah Yang saat itu Rasulullah menekurnya Ditekur oleh Rasulullah Dalam mimpi Ya Bilal Maha daljava Lima lam tazurni Cerita ini diruaiat Diruaiatkan oleh Ibn Al-Sakir Wahai Bilal Alangkah kerasnya hati Lama kau tidak kunjung kepadaku Wahai Bilal Saat itu Sayyidina Bilal terbangun Menangis dengan tangis yang sangat Sehingga para keluarganya ketakutan Ada apa Bilal Ada apa Bilal menangis seperti Tidak seperti biasanya Menangis yang luar biasa Ibn Al-Sakir Ibn Al-Sakir Hanya bisa berkata Sungguh Aku saat ini merasakan Rasa takut yang sangat Dan aku tidak pernah takut Seperti saat ini Memangnya kamu kenapa Wahai Bilal Aku 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 bermimpi Ketemu Rasulullah Rasulullah Kenapa Aku tertemu Rasulullah Dan ditegur Wahai Bilal Alangkah keras Dan gersang hatimu Mana kerinduanku Kepadaku Lama kau tak kunjung Aku takut ditinggal Oleh Rasulullah Takut ditinggal Rasulullah Makanya para keluarga Sayyidina Bilal Mengatakan Bilal Dilihatannya memang Waktunya Kusyarah Bada Rasulullah Maka berkira Berkira Sayyidina Bilal Bin Robah Dengan kendaraannya Dalam riwayat Ponta Atau kuda Lalu berwayat meledai Berjalan Sayyidina Bilal Bin Robah Kemadina Dan sumber Berjalanan indah Karena berjalanan Untuk menuai kerinduan Menuju orang Yang sangat dicintai Menuju kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berjalan Sayyidina Bilal Dengan berjalanan Yang tidak pernah Kenal Lelah Yang tidak pernah Kenal Lelah Berjalan Dan tidak Mau istirahat Karena yang ada Di hati Sayyidina Bilal Adalah segera Sampai ke Madinah Berjalan Dan berjalan Hingga di saat Sayyidina Bilal Tidak boleh memasuki Sepin kota Madinah Maka terlihatlah Bukit Bukit Maka di saat itu Air mata Sudah mulai Mengucur Sayyidina Bilal Sadar bahasanya Bukit Bukit Itu adalah Bukit Yang pernah disaksikan Oleh Sayyidina Bilal Bersama Rasulullah Mulai menangis Sayyidina Bilal Berjalan dengan Derai air mata Dan di saat Sayyidina Bilal Memasuki Kota Madinah Sungguh Tangis Semakin keras Tangis Sayyidina Bilal Semakin kuat Sayyidina Bilal Tidak melihat Pajok kota Kecuali terlihat Rasulullah Tidak melihat Bangunan Kecuali terlihat Rasulullah Tidak melihat Hamparan Kecuali terlihat Rasulullah Karena Kenangan indah Bersama Rasulullah Benar-benar Membekas di hati Sayyidina Bilal Bin Rabah Sehingga tangis Dan takis Semuanya Yang ada di mati Dan mengingat Kecuali Rasulullah Berjalan Sayyidina Bilal Menerobah Menuju kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hadirkan diri anda Bersama Sayyidina Bilal Saat ini Sayyidina Bilal Menuju kubur Nabi Muhammad Dan setelah itu Sayyidina Bilal Terduduh Dan mengucapkan Salam Akan tetapi Salamnya Olang yang Sudah kehabisan suara Karena suara Sayyidina Bilal Sudah dihabiskan Kerinduannya Semandang perjalanan Sayyidina Bilal Hanya bisa mengucapkan Dengan suara lirik Marau Dan berkata Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Habib Allah Assalamualaikum Ya Nabi Allah Sayyidina Bilal Terduduh Di hadapan kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Dengan derai Air matang Dan tiba-tiba Di saat itu Ada yang menepuk Kepala Sayyidina Bilal Bin Profah Bilal Sayyidina Bilal Allah menoleh Ternyata yang dilihat Adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Dengan Sayyidina Umar Bin Khotob Lalu Sayyidina Bilal Berdiri Dan ditegur oleh Khalifah Abu Bakar Wahai Bilal Engkau menangis Dan tangismu Tidak seperti biasa Lalu Sayyidina Bilal Berkata Wahai Khalifah Tunggu aku saat ini Merasakan takut Sang-sangat Takut apa Bilal Aku merasakan takut Takut apa Aku ditinggal oleh Rasulullah Memangnya kenapa Aku melakukan Bosa apa Aku bermimpi Ketemu Rasulullah Rasulullah Menegurku Jika Bilal Alangkah keras hatimu Mana kerunduanmu Lama Kau tidak pernah Kuntung kemadaku Ini kalimat Yang aku Rasakan Kalimat yang Kau fahami Dalam mimpi itu Sungguh Aku takut Ditinggal oleh Rasulullah Kemudian Sayyidina Abu Bakar Menghibur Wahai Bilal Ketahuilah Air mata Yang pernah Menangis Karena rindu Kepada Rasulullah Tidakkan Ditinggal oleh Rasulullah Dan Engkau Adalah Orang Yang tidak Pernah Ditinggal oleh Rasulullah Benarkah Begitu Wahai Bakar Ya Engkau Adalah Orang Yang tidak Ditinggal oleh Rasulullah Maka Bergembiralah Sayyidina Bilal Benroba Dan Meranggul Sayyidina Abu Makan Arsidik Dan Redalah Air Mata Itu Kemudian Setelah Air Mata Redah Ngobrol Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar Berkata Bilal Kumpung Kamu Di Madinah Bagaimana Kalau Kamu Adan Lagi Tiba-tiba Sayyidina Bilal Disaat Mendapatkan Tawaran Adan Itu Sayyidina Bilal Menoleh Ke Menara Lalu Melihat Ke Kubur Nabi Muhammad Air Mata Yang Sudah Terhenti Lalu Menggelengkan Kepala Tidak Wahai Abu Bakar Tidak Wahai Umar Aku Belum Kuat Untuk Adan Kemudian Tidak Lama Kemudian Ada Anak-anak Kecil Dua Anak Kecil Datang Kepada Sayyidina Bilal Dan Rompah Membonceng Tangan Kanan Sayyidina Bilal Yang Satu Di Tangan Kiri Sayyidina Bilal Dan Sayyidina Bilal Dan Berkata Hai Tukang Adan Sayyidina Bilal Lalu Menoleh Ternyata Di Kanannya Sayyidina Hassan Dan Di Kirinya Sayyidina Hussein Sayyidina Bilal Betul-betul Kaget Dan Mengangkat Tangan Ya Allah Terima kasih Aku Rindu Kepada Kekasih Mu Nabi Muhammad Dan Telah Kau Kirim Kepadaku Orang Yang Sangat Dikasih Oleh Kekasih Mu Nabi Muhammad Kemudian Sayyidina Bilal Menghadap Kepada Sayyidina Hassan Menoleh Lagi Ke Kaki Sayyidina Hussein Karena Ketahuilah Wajah Sayyidina Hassan Sangat Mirip Dengan Rasulullah Dan Kaki Sayyidina Hussein Sangat Mirip Dengan Rasulullah Sehingga Sayyidina Bilal Menoleh Menoleh Kewajah Yang Sangat Mirip Dengan Rasulullah Menoleh Kepada Kaki Yang Sangat Mirip Dengan Rasulullah Sehingga Setelah Itu Dipeluk Dua Anak Kecil Ini Dua Anak Ini Kecil Ini Dipeluk Oleh Sayyidina Bilal Min Robah Dengan Derai Air Bata Dan Berkata Ya Rasulullah Sungguh Bau Keringat Aku Temukan Di Cucumu Ya Rasulullah Sampai Keringat Mengingat Rasulullah Oh Itulah Makna Kecintaan Kepada Rasulullah Tiba Tiba Tidak Lama Kemudian Sayyidina Hassan Dan Hussein Kok Ngomong Bilal Aku Kangen Pengen Gimana Kalau Kamu Alam Anak Kecil Sayyidina Bilal Bingung Menoleh Kewajah Sayyidina Umar Dan Menoleh Kewajah Sayyidina Umar Akhirnya Sayyidina Umar Dan Sayyidina Umar Mengatakan Lakukan Lihat Hubungan Baik Antara Sahabat Nabi Dengan Jujuh Rasulullah Biarpun Anak Kecil Akan Tapi Dihargai Oleh Sayyidina Umar Dan Sayyidina Umar Lakukan Kemudian Sayyidina Bilal Menoleh Wahai Hassan Dan Hussein Sebelum Engkau Meminta Khalifah Dan Wakilnya Meminta Aku Untuk Adan Tapi Aku Tolak Tapi Karena Yang Meminta Saat Ini Adalah Dirimu Wahai Hassan Dan Hussein Jujuh Rasulullah Aku Tidak Berani Menolak Sebab Aku Takut Jika Aku Menolak Permintaan Saat Ini Aku Takut Nanti Ditolak Untuk Adan Di Depan Rasulullah Disurkan Nanti Hubungkan Dengan Rasulullah Hingga Ditentukanlah Waktu Adan Sayyidina Bila Gibran Waktu Sudah Ditentukan Beberapa Orang Sudah Bada Datang Menunggu Dapat 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 Datang Waktu Dalam Riwayat Waktu Sahur Waktu Subuh Orang Bada Nunggu Mana Bilal Tiba Tiba Ada Orang Yang Berdiri Di Saat Sudah Masuk Waktu Salat Ada Orang Berdiri Orang Yang Memang Hitam Tetapi Memancar Dari Kehitamannya Ini Penuh Kecintaan Kepada Rasulullah Orang Bada Melihat Sayyidina Bilal Yang Berdiri Di Tempat Yang Biasanya Dulu Berdiri Sayyidina Bilal Maka Suasana Itu Telah Mengingatkan Kepada Rasulullah Sehingga Mulai Berjatuhan Air Mata Dari Orang Yang Hadir Di Tempat Itu Kemudian Sayyidina Bilal Berjalan Dan Jalannya Sayyidina Bilal Tidak Berubah Seperti Dahulu Maka Semakin Kuat Kenangan Mereka Kepada Rasulullah Sehingga Yang Hadiri Masyid Mada Mulai Menangis Dan Tempat Yang Biasanya Rasulullah Ada Di Tempat Itu Sayyidina Bilal Hanya Bisa Menutup Air Mata Menutup Matanya Dan Memurus Membasu Air Matanya Disitu Aku Mernah Melihat Rasulullah Tangis Orang Yang Hadir Masyid Baru Dengan Tangis Nasir Di Hanya Dari Jengkawa Sehingga Disebutkan Tidak Ada Tangis Di Madinah Lebih Banyak Lebih Dasat Daripada Saat Akhirnya Sayyidina Bilal Memulai Adhan Allahu Akbar Allahu Akbar Suara Ini Terdengar Dimana Mana Dan Sembur Berbarengan Dengan Suaranya Bilal Ini Serempak Orang Yang Ada Disitu Memer Mampu Terdengar Suara Dari Jamaah Suara Tangis Yang Kau Bagu Sayyidina Bilal Melanjutkan Adhan Allahu Akbar Allahu Akbar Barat Jamaah Sambil Menjawab Adhan Sayyidina Bilal Fahdi Semakin Kuat Bahkan Ada Di Antara Mereka Yang Berjatuhan Pingsan Apa Yang Menjadikan Mereka Menangis Apa Yang Menjadikan Mereka Seperti itu Ingat 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 Nabi Muhammad Karena Semua Yang Terjadi Di Saat Itu Mengingatkan Kenangannya Kepada Rasulullah Sehingga Orang Yang Diluar Masjid Pun Ibu Ibu Yang Belum Sempat Datang Mendengar Suaranya Sayyidina Bilal Bin Rabah Bergegas Menuju Masjid Lalu Berkata Apakah Rasulullah Dibangkitkan Lagi Karena Yang Karena Kau Dulu Di Saat Mendengar Suara Bilal Mesti Terseolah Olah Rasulullah Hadir Kembali Sehingga Mereka Bertanya Apakah Rasulullah Dibangkitkan Lagi Dijawab Orang Orang Yang Ada Disitu Tidak Itu Suaranya Bilal Kemudian Orang Hilang Itu Sambil Menundukkan Kepala Suaranya Bilal Sampailah Adan Beliau Asyidu Allah Ilaha Ilaha Suara Tangis Semakin Ramai Hingga Sampailah Sayyidina Bilal Terobah Kepada Kalimat Ashadu Anna Muhammad Bilanglah Suara Sayyidina Bilal Ternyata Sayyidina Bilal Terpingsan Saat itu Di saat Menyebut Kalimat Muhammad Dan Ternyata Saat itu Pun Dibarengi Dengan Orang-orang Yang Seperti Sayyidina Bilal Tak ada Jatuh Hingga Di saat Tersadar Sayyidina Bilal Hanya Bisa Berkata Lanjutkan Aku Tidak Mampu Menarik Masya Allah Ini adalah Makna Kecintaan Tinggal Kita Melihat Di saat Kita Membaca Nama Nabi Muhammad Disebut Seperti Apa Kerinduan Kita Kata Rasulullah Inilah Hanya Sebagai Perbandingan Biarpun Tidak Sebanding Minimal Kita Mereksi Bagaimana Disa Disebut Nabi Muhammad Bagaimana Kalau Kita Sebut Tentang Nabi Muhammad Kita Nomor Satukan Kita Utamakan Di rumah Kita Kita Utamakan Di dalam Hidupan Kita Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Temukah Allah Benar-benar Menjadikan Kita Orang-orang Yang Dicintai Rasulullah Sallallahu 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 Sallallahu